N. Akhir cerita mas Perutku sakit, rengek Clara memegang perutnya Sakit bagaimana yang, tanya tamah khawatir dia yang memang tidak tahu apa yang harus diperbuatannya perutku mas Sepertinya, sudah mau melahirkan Ucap Clara meringis memegang perutnya yang semakin sakit Tamah segera memanggil pembantu untuk membawa semua perlengkapan Clara ke dalam mobil dan Tamah sendiri menggendong tubuh besar istrinya itu Mereka Segera menuju rumah sakit untuk memeriksakan kondisi Clara Masih bukaan dua pak Sabar ya bu Kita tunggu bukaannya lengkap Kita pindahkan dulu ke ruang bersalin ya Ujar sang dokter lembut setelah semuanya siap Clara diberi arahan untuk mengejan Peluh bercucuran di dahi Clara rasa sakit yang ditakutkan selama ini hari ini telah datang Beberapa kali Clara mencoba mengejan Tapi belum juga ke luar ayo bu Lebih kuat Perintah Sang dokter rasa sakit yang dirasakan Clara terbayar sudah dengan mendengar tangisan bayi yang selama ini Tama rindukan tubuh Tama lemas dan terjatuh ke lantai mendengar suara tangisan anaknya Ini yang dia tunggu selama ini Ini yang dia harapkan Dan darah dagingnya sendiri Baru kali ini Tama menitikkan air mata bahagianya Terima kasih sayang Terima kasih Bertubi-tubi ciuman dilayangkan Tama dikening Clara karena Clara yang Sudah berjuang melahirkan anaknya Bayi cantik yang sangat mirip dengan Clara itu diberikan oleh suster pada Tama untuk segera diazankan mas Apa kamu bahagia? Tanya Clara setelah Tama selesai mengazani anak Mereka sangat, sangat bahagia sayang Terima kasih untuk perjuanganmu Aku janji takkan pernah mengecewakan dirimu dan anak kita Jawab Tama tersenyum mencium putri kecilnya ini setelah semua selesai Clara pun dipindahkan ke ruang perawatan untuk memulihkan kondisinya Di sana Clara mulai belajar cara menyusui bayi mungilnya ini Apa kamu sudah menyiapkan nama mas? Tanya Clara Sudah, siapa namanya mas? Tanya Clara lagi, Nabila Maharani yang artinya ratu yang pintar Ucap Tama sambil tersenyum menatap bayi mungil ini sayang Terima kasih kamu sudah mau bersabar untukku Sudah mau berjuang denganku sehingga ada Malaikat kecil ini Ucap Tama mengelus pipi Clara Aku yang seharusnya berkata begitu mas Kau sudah mau menungguku dua tahun ini Kau sudah sabar menerima semua perlakuanku mas Aku banyak salah padamu Maaf Kan aku ucap Clara tulus menitikkan air matanya sayang Sekarang kita sudah memiliki anak Kita mulai membuka lembaran baru lagi Jangan sampai ada yang menyakiti dan tersakiti Bella pasti saat ini Senang mendengar berita dia sudah mempunyai adik Ujar Tama aku merindukan Bella mas Pinta pada tari untuk beberapa hari ini Bella bersama kita Lebih besar dari nanti kita hubungi ya Oh ya aku sampai lupa menghubungi Mama Dia memintaku untuk menghubunginya saat kamu melahirkan Tama segera merogoh kantongnya mencari ponsel untuk menghubungi keluarganya Clara tak menyangka menikah dengan Tama membuatnya melahirkan bayi perempuan Cantik Ketakutan akan sakit melahirkan dan bentuk tubuh yang akan mengendor hilang seketika saat melihat mata cantik bocah perempuan ini Tama dan Clara tak henti-hentinya berucap syukur karena penantian panjang mereka membuatkan hasil Tama yang sudah menjalani dua kali kegagalan membuatnya lebih mengalah pada Clara apalagi saat ini yang terpenting adalah kebahagiaan Nabila Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!